Oke selamat malam, jadi malam ini kita bersama dengan tim dari Hismapala Grip Selat Nasik Ini yang teman-teman yang sekarang lagi coba mengembangkan potensi ekowisata di Kepulauan Mendanau Dan malam ini kita berada di Pulau Kimar, ini adalah salah satu spot tempat penyu untuk bertelur Jadi kalau dilihat di belakang saya ini adalah ini camp yang dibangun di pulau ini untuk melakukan konservasi penyu Dan ini adalah teman-teman dari Kepulauan Selat Nasik yang saat ini mencoba untuk bagaimana mengembangkan potensi bahari di Kepulauan yang ada di Kepulauan Selat Nasik ini Dan malam ini kita akan coba eksplor untuk melihat bagaimana proses penyu bertelur Dan juga mudah-mudahan kita bisa menemukan tukik-tukik yang mungkin dia menetas dan kemudian nanti kita bisa rilis ke laut Oke sekarang kita menemukan satu sarang Jadi teman-teman tadi eksplor di sekitar sini dan menemukan satu sarang Dan kalau kita perhatikan disini, ini tukik yang baru menetas Jadi mereka ini sarang yang saya pikir sudah siap dan mungkin diberau beberapa yang menetas Karena ketika tadi coba digali sedikit, ini terlihat ada telur-telur yang dia sudah keras dan ini sebentar lagi akan menetas Nah saya coba ambil dan saya coba melihatkan Nah ini jenis dari penyu hijau Kalau kita lihat penyu hijau itu dia dari cangkang atasnya ini Ini dia tidak tajam, dia lebih lembut dan petakan atasnya ini dia lebih soft, lebih menyatu Dan uniknya disini ini ternyata bukan hanya jenis penyu hijau Tapi juga ada jenis penyu sisik yang juga berada pada sarang yang sama Nah kalau dilihat ini adalah jenis penyu sisik Dia cangkangnya ini dia pinggirnya ini lebih ada tajam-tajamnya sedikit Jadi ini tukiknya Saya pikir karena kalau dilihat tadi di putaran pantai ini hampir semuanya itu tempat dari penyu bertelur Nah saya coba melihatkan, nah kita lihat disini ini ada yang baru mau menetas Ini baru mau menetas juga, perlihatkan sedikit Ini baru mau keluar dari cangkangnya Dan di bawah sini masih banyak sekali terdapat Wah itu perang ya Nah ini penyu hijau Ini tukik yang menekah tadi itu sekarang sudah mulai berjalan menuju ke laut Jadi kalau kita lihat ini beberapa Ya itu mereka jalan dan beberapa itu sudah sampai Jadi secara insting alaminya tukik-tukik ini memang mereka punya insting menuju ke laut Dan pada proses rilis itu tidak boleh langsung ke laut Karena apa? Karena tukik itu memiliki insting alami semacam GPS recording Dimana dia turun maka disitulah pantai dia akan kembali setelah dewasa nanti untuk bertelur Nah ini satu unikal luar biasa dari tukik itu sendiri Penyuhnya sudah sampai di laut Dan tukik ini selama sekitar seminggu sampai dua mingguan mereka tidak bisa menyelam Jadi mereka tetap ada di permukaan Nah itulah kenapa salah satu alasan bahwa tingkat survive dewasanya itu kecil Kita lihat dia sudah mulai bertang jauh Tapi masih terus mengambang di permukaan Terima kasih